Intro Kali ini kita akan banyak berbincang-bincang bersama saudara kita, kawan kita Mungkin beliau akan memperkenalkan diri, dari mana dan apa yang selama ini yang dirintis Atau jadi usaha beliau ya Jadi untuk sementara, saya geluti usaha di bidang pembuatan sarang walit dan pembelian sarang walit Kapan dimulai itu bos? Saya mulai di 2019 ini dari segi teknik untuk membuat sarang burung walit Karena sarang burung walit itu tidak hanya untuk membangun gedung saja Tapi ada beberapa pola yang harus kita buat yang sesuai dengan permintaan dari sarang walit tersebut Karena barang seperti itu adalah barang yang bernyawa Jadi untuk ketika kita mau bikin usaha sarang walit itu langkah-langkah atau persiapan-persiapan apa saja yang bisa kita persiapkan Sampai mulai dari awal sampai terbentuknya usaha sarang walit itu bos Jadi kalau kita mau susun sejarah otak yang mau mulai membuat sarang walit Yang sekarang sementara tenor itu memang kalau dari segi pembuatan sarang burung walit itu Kedengaran dari segi berapa biaya yang harus dikeluarkan itu memang lampau banyak Tapi kalau kita mau berniat membuatnya Kita harus membuat sarang burung walit itu secara bertahap Jangan langsung Jadi beli bahannya sedikit-sedikit Kemudian bertahap sampai bulan selanjutnya, bulan selanjutnya, dan bulan selanjutnya sampai terbentuk Pada saat terbentuknya gedung sarang walit ini Kita harus menggunakan teknisi yang ambil supaya isinya tidak kosong sampai bertahun-tahun Jadi kepada para penonton Langkah pertama yang harus kita persiapkan itu Tentunya bahan-bahan untuk membeli Mulai semen ya Karena kita harus bikin bangunan seperti rumah Dan itu mungkin diposongkan Kemudian dipasilitasi ada tempat AC atau angin ya Bukan, bukan Kolang-kolangan itu saja Kolang-kolang yang ada di dalam ruangan gedung itu bukan AC Isi air supaya hawa dari gedung itu dingin Jadi Beliau ini mungkin Para penonton untuk tanya bagaimana tip-tipnya ya Saya rasa Beliau ini berpengalaman di Bagian Pembuatan sarang walit Tempat atau tempat gedung sarang walit Tapi kira-kira bos Ketika bangunannya itu sudah terbangun Apakah waletnya datang sendiri Atau memang ada pancingan-pancingan Atau ada alat Untuk membuat terpancing atau datang waletnya itu Mungkin bisa disampaikan Kalau dari sejati alatnya yang pertama itu bunyi dari burung itu Contohnya kita harus menyediakan beberapa sosistem Tergantung dari bentuk bahan bangunan itu Apakah bentuknya salah satunya dikatakan gua naga Ataukah gua mendatang Itu ada semua sistem-sistem yang ada disitu Jadi Yang pertama mendapatkan itu adalah Para pencaging walet dari Sumatera Tapi Kalau boleh tahu Waktu pertama kalinya Mendapatkan informasi Apakah Beliau ini Bos-bos ini Sharing dulu dengan orang memang berpengalaman Awalnya Iya Sharing dulu Atau ikut kerja pada saat itu Anda ikut kerja? Tidak Saya hanya Memarketingi si pekerja ini Untuk Mendapatkan job-job di kampung saya Atau di kampung-kampung yang lain Sampai kita lintas ke Kalimantan Kalau Sumatera kan sudah memang Dia disana pencetus utama Di Jawa Di Papua Dan Daerah Sudawesi Selatan Pada umumnya Karena kita berpikir kondisi ini Oke Jadi ke para penonton Ketika penonton Sudah menyaksikan video ini Dan Berminat Atau berkeinginan Untuk buka usaha Sarang walet Burung sarang walet Ikuti saja Tip-tip Di video ini Kali ini kita akan mempertanyakan kepada beliau Dari totalnya sampai selesai bangunan itu Berapa biaya yang dipersiapkan Kalau dari seikhlas ekonomi menengah ke bawah Dia itu berkisaran 20 juta Tapi kalau sudah menengah Itu berkisaran sekitar 40 juta Tapi jika kita mau maksimalkan harus menggunakan teknisi yang memang betul-betul menggunakan Dari ahli di bidang Ahli di bidang itu Karena memang ada yang ahli di bidang itu Hanya untuk mengerjakan itu Dan teknisi saya itu Dari segi satu tempat Itu biasanya Dari segi ahli saja pembayaran ahli saja Dia hanya merancang di dalam itu sekitar 30 jutaan Emang apa sih gak boleh Sombong amat Ada kok orangnya Kalau mau Jadi dari jumlah yang perlu kita persiapkan dari angka 20 sampai 30 juta ya Sampai 40 juta Nah kira-kira dengan anggaran di 20 sampai 30 juta itu Berapa target modal kita bisa menutupi modal Target waktu atau target hasil Ya target waktu ya Hasil daripada begitu berjalan Proses berjalannya itu Berapa bulan baru kembali kembali modal Ya kalau hanya manual maksudnya Jika hanya sekedar membuat Dan artinya kata otodidak Membuat sendiri itu Terkadang sampai 7-8 tahun itu isinya gak ada Oh gitu ya Tapi kalau menggunakan teknisi itu Insya Allah paling tinggi 3 bulan Karena dia sudah tahu bentuk di dalam Dia tahu dia pada posisi cuaca seperti ini Bentuk apa yang harus dibuat Dan mereka tetap mengasurasikan Sampai terisi gedung itu Ya begitu Jadi Memang kita membutuhkan teknisi yang handal Artinya yang ahli memang di bidang itu Supaya Kita itu artinya sesuai harapan kita sesuai dengan kenyataan gitu bos ya Harapan-harapan kita Kalau cuma salah-salah mengikut-ikut saja Dan kemudian kita yang membuatnya tanpa ada ahli di situ Tentunya nih bos ya Itu sudah mustahil untuk kembali modal ya Agak sih Jangankan kembali modal Kata beliau ini Menghasilkan saja itu Tidak ada jaminan Tidak ada jaminan Tidak ada jaminan Begitu ya Ini lah itu bos Setiap panennya Kalau hitungan panen itu sebenarnya Yang rata-rata lah Yang rata-rata Dan saya dulu membuatnya itu grup Bukan individual Jadi banyak uang yang masuk di situ Di dalam pergulanya itu Paling rendahnya dia Paling rendah ini Ukuran Empat kali empat itu Paling rendahnya itu Kalo menggunakan ahli itu 5-10 juta 5-10 juta per 1 kali per bulan itu sudah dibagi ya sudah dibagi, jadi penghasilannya per orang itu 5-10 juta 5-10 juta itu 1 gedung yang ukuran 4x4 bukan yang ukuran 10 atau 12 bukan yang ukuran 4x4 tapi memang untuk ukurannya mana lebih bagus dia besar atau standarnya standar ukurannya bos lebarnya dengan ketinggiannya atau tergantung memang kondisi kondisi lahannya sebenarnya kalau mau mendapatkan hasil yang lebih baik itu 10x10 itu ataukah 6x7 itu sudah bisa menghasilkan sekitar 10-15 juta per bulan cuma untuk sekarang ini itu per gedung ya jadi kalau kita punya gedung 20 hitung coba kita hitung kira-kira berapa kemudian cara perawatannya pemeliharaannya supaya tetap anunya bertahan disitu burung burung waletnya tetap nyaman disitu tetap ada perawatannya per minggu atau bagaimana itu bos yang paling pertama itu diperhatikan adalah kesejukan dari gedung itu yang kedua mempertahankan bagaimana sebagaimanapun cara kita terlalu berbunyi agar bunyi dari sosistem yang dibuat oleh manusia itu harus tetap selalu berbunyi meskipun mati laku harus menggunakan genset supaya ada tertarik walik-walik yang terbang ke sana kemarin itu masuk di gedung di gedung kita jadi faktor yang paling mendukung fasilitas itu adalah suara itu ya suara suara dia jenis apa itu jenis sosistem yang agak kecil dia kalau dia ada dua jenis ada indoor ada outdoor outdoor dia disimpan di luar untuk paling persuara sejauh mungkin memanggil yang indoor itu hanya di sekeliling gedung itu berapa kira-kira kalau jenis jenis anunya yang untuk memanggil yang dari jauh itu berapa nilainya kalau kita beli itu berapa-berapa duit yang paling yang standar lah yang paling anunya yang di atasnya ada sampai 30 emang apa sih gak boleh sombong amat 30 juta ya ya yang 30 itu 10 km kalau yang yang outdoor yang di luar kalau yang di dalam yang di dalam itu sebenarnya kita harus mengatur pola suara yang di dalam dari segi runcing dan basnya bunyi ini dia harus berkirama bisa tidak ketika bukan ahli teknisinya yang memasang itu maksudnya orang yang punya usaha itu sendiri bisa gak memasangnya itu bisa karena langsung jadi langsung bisa dibeli cuma titik penempatan dari sound system ini itu berbeda-beda dan banyak pendapat disitu kadang menghadap atas menghadap atas kadang menghadap samping kadang harus menghadap ke bawah tergantung dari kondisi alam yang ada disitu tapi gini gini bosku konon ceritanya saya sempat sharing dengan salah satu teman di daerah Maros itu untuk tahannya dan bertahannya itu burung waleti itu burung waleti itu harus di dalam rumah di dalam keluarga itu harus katanya akur itu dijaga katanya itu berpengaruh harus tidak ada istilahnya komplit diantara kalau dia sudah berumah tangga harus dijaga jangan sampai komplit antara suami dengan istri itu saya dengar memang agak agak berbau mistik sih apakah betul sebenarnya kalau hal-hal yang seperti itu ini kan binatang dari pandangan kami ini kan binatang sejenis hewan naluri ada tapi pola pikir hanya manusia yang memiliki bagi pandangan teman-teman yang dari Sumatera dan Jawa ada pula yang mengatakan bahwa untuk memasuki seorang wallet itu tidak boleh orang lain kan begitu sebenarnya itu hanya trik supaya tidak diketahui berapa penjualan orang ini itu hanya trik bagaimana bentuknya di dalam jangan sampai dicontoh itu juga trik ilmunya ilmunya kita buka-buka hal-hal yang seperti itu tapi kira-kira ketika sudah terbuka-buka begini kemudian banyak netizen yang kemudian berkomentar apalah-apalah apakah siap si pos boleh-boleh diaduk maksudnya berbagi komentar boleh lah karena di setiap pembuatan gaduh setiap orang berbeda dari segi teknisi saya saja tempat bergurunya ada sekitar 30 tukang baru bisa dia mendapatkan bahasanya saya ingin dia bersertifikat dia lesensi A jadi saran-saran terakhir ini untuk penutup kepada para penonton ini bos kalau kesimpulannya bersiapkan diri tekun yang apa yang anda buat jangan melihat dari mulut bahasa orang tapi perlihatkanlah hasil dan jangan pernah berkomentar karena menurut kami dari segi pengusaha itu berpikirnya seperti ini orang yang cerdas adalah orang yang diam dan akan membuktikan melalui hasil tapi kalau orang yang berkuasa seperti itu itu kita anggap presenter ibaratkan suatu pohon dia jatuh tumbang bunyinya besar seperti itu terima kasih dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan kalau ingin tetap sharing dengan saya silahkan tonton di Bira Yuris channel youtube semangat semangat oke jadi apapun usaha kita satu yang pertama mental kita harus dipersiapkan ya kita tetap semangat semangat dan kita yakin akan ada hasil sesuai sejauh mana kita berusaha sampai ke titik akhir ya biarkan orang berkata apa tapi kita harus tetap jalan sampai mentok oke siapapun dan dari manapun ketika berkeinginan berminat untuk membangun usaha gedung burung walet silahkan berkomentar di kolom kolom bawah kolom komentar membuat konten yang sesuai permintaan para penonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati